Di Indonesia Open 2019, atlet Jadid Jarum, Kevin Sanjayasubur. Berikan ke sana. Kevin, selamat sudah juara. Pertanyaannya, Kevin, sebelum Indonesia Open, ada beberapa top namen yang kalian ikuti. Hasilnya tidak seperti biasanya yang Kevin selalu juara begitu ya. Apa yang membuat Indonesia Open kali ini kalian bisa bangkit dan bisa jual? Ya, paling dari kekalahan-kekalahan sebelumnya saya lebih termotivasi untuk bangkit kembali. Dan sebelum-sebelumnya sebenarnya tidak jelek-jelek doang. Memang tidak jelek-jelek doang. Jadinya waktu Indonesia Open dan kita akan main di kantor sendiri, pastinya pengen banget bisa mempertahankan dengar. Dan saya sama Marcus juga punya persiapan yang cukup panjang untuk sebuah Indonesia Open. Oke, dari turnamen yang sebelumnya itu. Apa yang membuat kalian akhirnya bisa menjuarai BIO 2019 ini? Ya, Pak. Kita tetap nikmatin permainan. Kita lakukan yang terbaik dan menjaga motivasi dan fokus terus. Susahan ketemu pemain luar atau susahan ketemu teman sendiri, Kevin? Ya, ini dia punya kesulitan-kesulitan masing-masing. Teman-teman sendiri ada susahnya ketemu pemain luar juga susahnya. Apa tuh, Kevin? Susahnya? Teman-teman sendiri kan udah tahu satu sama lain kan. Kita udah sering melatihan bareng kalau pemain luar. Mereka juga selalu pelajari di kita. Oke, baik. Nggak komplit kalau kita nggak memanggil pelatihnya. Ada Koh Heri Ipe dan juga Koh Aryono. Mohon untuk bisa maju ke depan. Pelatih Naga Air dan Naga Api. Luar biasa nggak? Berikan tepuk tangan dong buat Koh Heri dan Koh Aryono. Koh Heri, bagaimana rasanya bisa ngopi-ngopi di dua turnamen? Karena bertemu All Indonesian Final terus? Yang pasti, kopinya nggak dikasih. Gak dikasih kemanis banget. Nah, pokoknya, ya begitulah. Pokoknya nikmat. Karena kopinya kapino. Nah, ambil-ambil. Koh Heri, sebelum Indonesia Open, apakah memang sudah punya target bahwa ini akan ada All Indonesian Final? Kalau sampai sejauh itu sih enggak ya. Jujur aja kan memang kita dari PBSI menargetkan di Ganda Putra itu gelar juara. Dan saya beberapa hari sebelum pertandingan itu kan kita ada briefing ke seluruh pemain. Saya, Hama Aryono, mengatakan yang penting kita harus juara di Indonesia Open karena ini kita tuan rumah ya. Dan kita ditargetin oleh PBSI di Ganda Putra itu harus juara. Siapapun yang juara, silahkan merebut gelar di Indonesia Open. Baik, terima kasih, Koh Heri. Koh Ar, untuk Indonesia Open sendiri, jelas PBSI memberikan satu target. Titik beratnya juga sebenarnya berjelas di Ganda Putra. Sektor Ganda Putra sendiri menerima tanggung jawab ini seperti apa, Koh? Ya, seperti tadi Kevin katakan, kita mempunyai persiapan enggak cukup panjang. Sudah kurang lebih satu bulan yang setengah ya. Jadi, kita tersiapan, enggak beri teknik, fisik, mental, enggak beri siap. Kalau secara growing di Indonesia Open, diuntungkan atau dirugikan? Secara growing kemarin diuntungkan, sangat diuntungkan. Tapi beda untuk kejualan dunia. Kenapa kok? Tidak untuk kejualan dunia. Oh, tidak untuk kejualan dunia. Oh, enggak jauh. Kenapa kok? Karena satu pool itu, pool di atas itu ada Kevin, Kak Jar, dan juga enggak asap. Sekarang di pool bawah ada BRG dengan Kami. Oke, masalah pool-nya gitu ya, Koh? Ya, tapi mau enak tidak enak, pokoknya fight terus. Fight terus. Dan mudah-mudahan, apa kok? Olimination final lagi gitu, Coach Nagarapi? Berharapnya begitu sih. Wah, luar biasa, tenang, tapi meyakinkan. Baik, tempat tahan buat mereka. Jadi, kemarin lagi selama persiapan Indonesia Open itu kan kita ada waktu satu bulan setengah. Nah, dalam persiapan itu, saya sama Mariona ada punya pemikiran memindahkan latihan. Salah satunya terpilihlah itu di tempatnya Pak Bili Haryanto. Wah, Pak Bili, mohon juga bisa maju ke depan, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Maju ke depan. Yeay. Dengan fasilitas kemarin diberikan di kota Sragen itu ya, jadi spot banget lah Pak Bili ini memberikan akun komodasi, mulai dari penginapan, transportasi, lapangan, latihan itu kita ada 3 kali latihan, 4 hari. Jadi, menggunakan fasilitas lapangan Pak Bili itulah salah satu, mungkin ya, mungkin salah satu mengganti suasana latihan kita yang rutinitas berbulan, bertahun. Di pelatas kita pinggang ke sana dan hasilnya menurut saya cukup baik. Bisa all Indonesian final dibuat penaman yang cukup besar. Iya, luar biasa. Pak Bili, selamat datang. Salam kenal. Pak Bili, kenapa bisa cinta banget sama yang namanya bulu tangkis? Saya tuh cita-cita pengen seperti bos jarum, bukannya mantan jarum aja, bosnya. Gimana Pak, cita-citanya, cita-citanya segini Pak? Ngemaslah juara kemarin ya, kalau saya udah sebelum cap-in main pun saya udah tau, pasti juara di Indonesia untuk ganda. Si Indra udah saya kasih tau. Jauh-jauh hari. Karena waktu MIG, waktu lebaran MIG yang junior ya, main tempat saya, seminggu. Saya bikin turnamen. Hasilnya di Malaysia, all Indonesian final. Tempuk tangan, Pak. Mungkin Pak Yopi itu lapangan bawa hoki. Oke, nanti saya minta jarum untuk dipasang di pinggirnya. Waduh, Pak, nanti aja Pak, ngomongnya jangan sekarang. Gitu ya Pak, oke terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan sukses terus ya Pak, bulu tangkis Indonesia. Kejuaraan dunia mungkin punya prediksi, Pak Pak? Kira-kira awang-awang itu. Kalau mau juara harus makan tengkleng solo. Baik, terima kasih. Dan silahkan untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, kecuali Kevin. Baik, para hadirin sekalian.